oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload soal secara otomatis di google form ya oke yang pertama kita buka email kita dan buka google drive kita ya kalau anda sudah membuka tampilan seperti ini langsung saja kita membuat google formulir ya oke kalau sudah seperti ini kita tuliskan saja mata pelajarannya disini serah anda mau tulis apa ya ini hanya contoh dulu ya oke langkah selanjutnya kita klik titik 3 di atas ini kalau sudah muncul seperti ini kita klik add on nah disini kita tulis form filter ya nah form filter disini fungsinya untuk mengapri dari file word ke google formulir ya jadi kita klik disini kita install atau kita install dulu ya kita download nah disini kita dianjurkan untuk memasukkan akun nah ini sudah masuk akunnya akun email kita ya setelah itu kita klik setelah itu izinkan ya izinkan untuk menginstall di google drive anda atau akun email anda ini sambil menunggu proses download dan install selesai kalau sudah selesai disini otomatis akan muncul ya disini ya oke ya disini akan muncul form builder ya oke bagaimana cara menggunakannya disini kita setting dulu mata pelajarannya ya disini misal ppkn terus kita klik disini misal pertanyaan pertama itu nama biasanya nama namanya siapa disini kita klik jawaban singkat ya nama terus disini kita klik harus di wajib diisi terus deskripsinya disini kita tulis misal tulis dengan huruf kapital kenapa namanya agar menulis siswa itu menulis nama hurufnya besar semua oke yang kedua biasanya kalau kedua kelas atau absen sekarang pilih drop don ya oke pertanyaannya pilih kelas kelasnya kelasnya nomor absen nomor absen kelasnya 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 jadi jawaban singkat nah disini harus angka ya angka dan wajib diisi setelah itu nah terus mungkin tambahkan satu lagi untuk kode atau token ya token token soal ya seperti itu tidak usahlah tokennya tidak usah dulu sekarang ini dulu ya bagaimana saya mengabutnya setelah itu kita cek lihat dulu ya seperti ini ya hmm tuliskan nama terus pilih ya terus opsi oke ini kita lihat dulu ini karena soalnya belum saya upload ya oke setelah ini saya akan upload soal nah nah upload soal disini itu biasanya di kita bikin dua bagan ya jadi bagan pertama ini untuk identitas bagan kedua untuk soal misal seperti ini oke setelah ini bagaimana kita klik disini terus start nah disini akan muncul seperti ini oke terus kita klik disini oh ya sebelum kita masukkan atau mengupload soal soal yang kita buat harus formatnya seperti ini ini yang saya soal sudah buat misal seperti ini nah formatnya harus seperti ini jadi soalnya pilihannya harus otomatis gini ya terus tidak usah pakai angka terus yang terpenting ini kunci jawabannya sudah ada ya otomatis kunci jawaban akan langsung terisi kalau sudah otomatis oke soal ini kita upload dulu di google draft nya jadi harus kita ubah ke google dokumen disini jadi kita upload dulu di google draft disini terserah mau upload nya dimana ya oke ini proses kalau sudah ter-upload kita buka soal tersebut nah ini kan sudah bentuknya seperti ini sudah masuk di google draft disini kita ubah menjadi google dokumen disini jadi agar dapat dibaca oleh form build dir itu harus kita upload dulu atau kita ubah ke google nah kalau sudah kita simpan kalau sudah tersimpan seperti ini kita tinggal upload saja disini ada tulisan pkn ini oke kita klik tunggu prosesnya sampai selesai nah ini soal tersebut saya membuat 40 soal ini 40 soal ya sudah terupload semua tinggal saya import saja otomatis soal dapat terupload lebih tunggu proses ini selesai nah ini sudah mulai terupload ya jadi tahap jadi kita tidak usah meng-input satu-satu soal tersebut dan disini kunci jawabannya otomatis sudah sesuai dengan apa namanya ya sudah sesuai dengan yang di apa yang di word itu sudah kita buka buat oke 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 prosesnya sedikit lama ya karena 40 soal oke tunggu prosesnya ini sampai proses menyimpan selesai ini ya sudah proses mengupload nah ini poinnya 19 soal sudah upload otomatis oke oke jadi otomatis soal sudah upload semua ya tinggal kita mengedit ada beberapa yang harus kita edit ini prosesnya belum selesai ini masih menyimpan tunggu prosesnya sampai selesai nah ini sudah selesai poinnya 40 ya karena satu soal itu satu poinnya ya nah ini sudah otomatis nah ini ya kunci jawabannya sudah ada ya kunci jawabannya sudah ada poinnya 1 ya poinnya 1 poinnya boleh diubah berapa sih terserah anda ini poinnya satu tinggal kita ubah poinnya berapa kalau mau diubah kalau tidak mau diubah tidak masalah oke ya itu secara otomatisnya sudah upload 40 soal mudah sekali ya pakai form builder ini ya sangat membantu setelah itu kita kirim soal tersebut kirim otomatis ya kita klik ini ya kita tautan pendek terus kita salin terus kita bagikan ke grup whatsapp atau grup apalah facebook dan sebagainya mungkin itu saja cara membuat soal otomatis terus untuk melihatnya disini ya preview melihat semua soal yang sudah kita upload disini semisal nama duni semisal ya dari satu apem 12 berikutnya nah ini masuk semua ya tinggal kita jawab apa gitu ya oke ini sudah lihat otomatis soal tersebut sudah ke upload jadi kita tidak perlu satu-satu memasukkan soal di google form mungkin hanya itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba